Kota Surakarta tak lama lagi akan memiliki pembangkit listrik dengan memanfaatkan sampah. Banyaknya sampah di Putri Cempomojo Songo yang selama ini menjadi problem tak lama lagi bisa diolah menjadi energi listrik. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga sampah hanya ada di 12 daerah dan salah satunya Solo. Di sini kalau lihat dari yang ada sekarang ya bagus ini ya, cuman memang ada kendala-kendala, kita memang perkeceran, peroperasinya mulai. Kita kalau lihat daripada kualitas kamunan, peroperasinya mulai. Dibandingkan dengan kota lain, prospektif mana Pak? Kota lain belum banyak. Ini mungkin yang kedua ini kota-kota. Kita rencananya kan 12. Nah Cempomo ini akan menjadi yang kedua. Yang pertama ini? Di Benowo. Jadi Surabaya. Teknologinya lain. Teknologinya di sini kan ada wispairolisis ya Pak? Ya. Sekarang jadi bayi-bayi ya Pak? Enggak, sekarang ini teknologinya namanya gasifier process. Ini kan yang di Benowo insinerator. Masih banyak harus mengejar. Dan ini kita akan datangin hati-hati supaya bisa mulai. Masih belum bergerak. Itu inisiatif pemerintah daerah atau bagaimana sih Pak kalau dengan keberhasilan CLPS di daerah itu? Gimana? Inisiatif pemerintah daerah atau bagaimana? Ini harus tidak bersama-sama ya. Dan utamanya dorongan harus di penelitah daerah karena di daerah itu yang paling merasakan. Dampak daripada lingkungan, ya, kesehatan masyarakat. Jadi memang inisiatif-inisiatif ini yang harus diperlukan. Targetnya bisa beroperasi semua kapan Pak? Ini katanya Desember. Semua? Iya. Semua kota, 12 kota? Oh bukan, 12 kota beransur. Oke. Multi-year. Meski demikian teknologi yang digunakan tidak semua sama. Di Surabaya pengelolaannya dengan cara dibakar sedangkan di Putri Cempo akan memakai teknologi gasifier. Proyek PLTSA merupakan program pemerintah untuk bisa memanfaatkan energi yang bersih dan terbarukan. Sekaligus bentuk komitmen Indonesia yang telah menyepakati Global Metane Pledge untuk mengurangi emisi gas metana hingga 30% pada tahun 2030. Terima kasih telah menonton! Selain itu juga mengejar target net zero emission pada 2060. Wali kota Surakarta mengaku bersyukur atas proyek ini. Dalam kunjungan ke lokasi mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif serta Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo berharap PLTSA ini bukan sekedar memanfaatkan sampah yang selama ini menjadi masalah di berbagai kota di Indonesia. Apalagi sering bertambahnya waktu, jumlah sampah tetap meningkat meski pemerintah kota mengeluarkan berbagai kebijakan pemanfaatan sampah. Tepeng V-nya berapa tidak ada. Itu monggo Pak Mas Wali kalau itu, kalau ada Tepeng V bagaimana komentar, monggo Pak Mas. Kalau Tepeng V ntar aja. Yang jelas saya tambahin tadi aja dari Pak Menteri, dari hulunya kan harus kita selesaikan ya. Kalau dari para camat-camat lurah-lurah, kita sudah menginisiasi di satu kecamatan dulu untuk memilah sampah. Kan programnya kan paksa pilih sampah. Kita mulai dulu dari Banjarsari, nanti 4 kecamatan yang lain mengikuti. Jadi nanti ke depan yang plastik, yang organik sudah terpisahkan. Artinya tahun 2022 ini ya? Iya, iya, iya. Kan sudah jalan. Banjarsari sudah jalan. Terus nanti kita copy paste di kecamatan-kecamatan lain. Untuk men-support ini semua. Nantilah April ya, kita lihat April ya. Mas Gibran, apakah ini akan mengurangi sampah di perkotaan? Oh ya Pak, lihat aja itu gunungnya seberapa tinggi. Nanti 10 tahun habis. 10 tahun habis, habis itu kita kekurangan sampah. Soalnya mesinnya ini kan rakus banget ini. Nanti kita kerjasama dengan kabupaten-kabupaten sekitar. Weh sudah, yuk Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Kolaborasi Kementerian, BUMN, PEMPROP maupun Pemkot Solo, merupakan proyek yang kesekian kalinya. Hal ini menandakan Pemkot Solo terbuka pada inisiatif peningkatan teknologi, penyelesaian masalah maupun pemanfaatan berbagai hal yang ada di kota Solo. Dengan demikian, Solo mampu menjadi salah satu kota yang adaptif terhadap berbagai terobosan, inovasi maupun penerapan teknologi. Terima kasih telah menonton!